Halo teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Hari ini, saya membuat video ini terutama untuk kalian, jika kalian baru di game ini. Saya harap melalui video ini, saya bisa membantu kalian untuk menjelaskan status bonus dari event story kami, A Prayer for Hest. Jadi, saya akan mencoba membawa squad budget dan guild untuk menjelaskan status bonus ini. Dan saya akan hanya fokus pada trasmogul reward dan 10% dari 5 Star Summon Ticket. Kali ini, saya akan membawa Noctis ini, karena dia memiliki Dragon Killer dari Odin. Dan ini adalah squad saya, saya membawa Sailors sebagai unit support saya. Oke. Saya hanya menggantikan mereka dengan staf yang biasa. Dan Charlotte, saya menggantikan dia dengan 100%. Jadi, rati evasion. Oke. Selanjutnya adalah Dua Amelia sebagai trainer saya. Saya menggantikan mereka dengan Ice and Wind Elemental Weapon. Oke. 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 Dan selanjutnya adalah Riku sebagai unit support saya. Saya menggantikan dia dengan limit burst V-Rate. Karena saya menggantikan dia limit burst. Dan Amelia lain. Oke. Dan juga dengan Ice and Wind Elemental Weapon. Jadi, ini kita lihat. Oke. Untuk menggantikan Brasciosa adalah agak yang teruk. Karena jika Anda menangkap 50% Threshold. Oke. Saya akan menangkap. Jadi, lebih baik jika Anda bisa menggantikan dia dari 50% di atas. Oke. Saya akan mencoba melakukannya. Di sini. Di sini. Selanjutnya. 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 求 development mark. Lalu pertahmat. Selanjutnya. 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 Human-また. Kenapa? dari seles, jadi Ultima tidak memberikan damage oke, jadi di turn ini, saya akan mencari damage ke Brasio, tapi saya akan mencari menghindari 50% Threshold oke, saya akan hanya menggunakan poin blank Wolf Strike, mari kita lihat, oh, pertama saya akan mencari limit burst dari Riku oke hmm, oke hmm, sealing blade dari seles dan Threshold mencari provoke oke hmm, jika tidak, saya akan mencari menggunakan Black of Mystic dan poin blank Wolf Strike jadi, saya bisa mencari dengan cepat untuk mencari dengan 50% oke, almost hmm hmm ya, Riku just cut it dan Threshold cast cover oke hmm oops hmm haha karena Brasiosaur hmm 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 to physical damage so I cannot deal huge damage. I will try see doesn't give any damage okay let's check it again okay nice and now I will try again but this time I will just use a point blank box right come on okay I think that's enough so next turn I will be able to beat him with limit burst from sales okay Riku just cast a limit burst okay now let's beat this dragon with full damage okay Blade of the Mystic, Axe of the Conqueror, Star of the Rojo, Sword of the Wise, and then Coin Blank of Strike okay okay I already beat Brasiosol with Limit Burst nice yup and now let's defeat the Amalthea with Limit Burst wow okay nice um Charlotte Cover and I will use this order to to create Limit Burst Tune for Sales okay Sales okay Castling Blade let's uh deal some damage okay I will just use some blade to create Limit Burst Tune for the Mistake and then Point Blank of the Mistake and then Point Blank of the Wall Strike okay okay I am Charlotte Trovox so let's cast a ceiling blade again okay 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 now let's try to beat Amalthea with at this turn um against humans against demons okay 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 I will cast Blade of the Mystic and then Axe of the Conqueror um yeah um yeah Sword of the Tall and then Sword of the Wise Point Blank of Warp Strike okay let's try let's try let's try um yeah I could cast Limit Burst first okay okay uh oh I fail okay it doesn't matter yeah yeah it's all um um I will just use um Noctis Limit Burst let's see okay let's try let's try um oh oh yeah oh oh yeah oh oke, bagus saya beat multi dengan limit burst, kan? oke, bagus oke, sekarang saya harus mengalahkan jacalto dengan expert jika saya tidak salah, saya pikir saya bisa mengalahkan jacalto dalam satu peluang oke, mari kita lihat pada peluang ini, saya akan menyiapkan bahamud untuk mengalahkan jacalto dan kemudian, sejak jacalto adalah manusia, jadi saya akan menggunakan oke, saya akan menggunakan yang ini blad of the mystic, axe of the conqueror dan kemudian ini, kuat of the tall dan kuat of the wise dan kemudian poin, blank, warp, strike, plus oke oke, 1, 2, 3, 4 oke, saya pikir saya mengalahkan jacalto dengan limit burst jika saya tidak salah, mari kita lihat oke, baik oke, bagus, berapa saya saya membuatnya berjaya kerana saya tahu bahwa strike pertama adalah boss yang paling sukar yang dapat dipanggil Jadi saya sangat senang bahwa saya bisa menggunakan tim tim Enggir untuk menjelaskan semua hal dari hal bonus ini Saya harap kalian, jika kalian menjadi newcomer, saya harap video ini bisa membantu Saya harap kalian suka konten ini, terima kasih banyak untuk menonton video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya